ya Selamat malam teman-teman jumpa lagi di channel saya Sulemai channel di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri seal water pump motor Ninja Kawasaki Ninja 150 RR ataupun tipe R SS ya khususnya pada motornya dua tak ya di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan tentang masalah klasik pada motor Ninja yaitu overhead ya tiga penyebab mesin Ninja sering overhead itu apa sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya apabila kalian belum nonton silahkan tonton dulu agar kalian semakin paham dengan sistem pendinginan pada Kawasaki Ninja ya dua tak ya umumnya karena yang saya buat reviewnya adalah Ninja 150 RR ya Oke saya mulai saja videonya pertama-tama saya jelaskan di sini adalah waterpump ya waterpump di sini bertugas untuk memompah air radiator dari radiator utama ini ini turun ke bawah melalui selang ini ya kemudian dipompa oleh waterpump ini naik melalui jalurnya melewati cylinder block dan cylinder head kemudian kembali lagi naik ke atas melalui radiator lewat selang ini ya kembali naik ke radiator dan pada radiator itu turun lagi lewat ini jalur kisi-kisi pipa ini yang berdiri ini ya itu untuk turun lagi ke bawah maksudnya pada waktu di atas itu waktu turun kan terkena terpa angin dari depan yang menyebabkan air radiator menjadi sedikit dingin sedikit lebih dingin kemudian turun lagi ke bawah dan dipompa lagi oleh waterpump naik lagi ke cylinder block cylinder head diteruskan ke selang ini untuk naik lagi ke radiator turun lagi begitu seterusnya ya itu adalah tugas waterpump di video saya ini saya jelaskan ciri-ciri bagaimana kita mengetahui penyakit pada waterpump ini yang menyebabkan motor kalian cepat panas apabila waterpump ini bermasalah ataupun silnya bocor air akan cepat habis karena ada air yang keluar dari sistem peninginan ini dan yang ketiga yang pasti motor kalian tidak akan pernah enak dan beresiko merusak ya pada mesin motor kalian oke di sini saya jelaskan ciri pertama secara kasat mata yang kalian bisa lihat apabila sil waterpump ini bocor adalah pertama bisa kalian dilihat di kaca indikator penampungan oleh mesin ini ya biasanya apabila sil waterpump dalam kalian bocor maka kaca ini tidak akan pernah bening itu yang pertama dia akan berembun ya karena ada uap air yang masuk ke dalam beserta air panas radiator yang masuk ke bak mesin ini kaca ini akan menjadi buram ya seperti berembun itu yang pertama yang kedua oli mesin kalian akan menjadi berubah warna ya apabila kalian memakai oli mesin berwarna biru maka olinya akan menjadi biru muda ya apabila kalian memakai oli mesin berwarna merah maka warnanya akan menjadi merah muda karena apa karena oli mesin itu tercampur air dari sil waterpump ini yang bocor yang seharusnya air memasuki jalur untuk naik ke blok dan kop itu dia merembes masuk ke kalter mesin dan memasuki oli mesin ini jadi yang pertama itu kacanya berembun yang kedua itu warna oli mesin berubah dan yang ketiga yang paling mudah kalian pahami di sini adalah kalian lihat di sini ya kalian kelihatan ini ada lubang bentar ini ada lubang ya kelihatan saya masukkan obeng di sini nah lubang itu sebagai indikator apabila silwater pump kalian bocor maka sisa air yang tidak masuk ke bak mesin tadi itu akan keluar lewat sini dan biasanya di sini akan ada kerak air ya jangan sekali-kali kalian menyumbat lubang ini ya karena lubang ini adalah indikator bahwa silwater pump kalian bocor atau tidak normal di sini akan menetes air setiap hari ya yang menyebabkan debit air pada radiator itu terus berkurang dan akhirnya ada radiator kalian panas mesin kalian panas dan bisa menyebabkan overhead di sini ya bisa kalian lihat kebetulan ini tidak bocor ya Nah kelihatan Oke sudah saya jelaskan semuanya ketiga ciri ciri silwater pump bocor yaitu kaca indikator oli mesin berembun kedua warna oli mesin berubah dan yang ketiga yang pasti terjadi jalur air di sini karena air terus keluar dari lubang indikator ini Oke semoga video saya ini bermanfaat dan kalian bisa langsung mengetahui masalah yang terjadi pada motor kalian jadi kalian tidak belanja terlalu banyak ganti ini ganti itu ganti ini ganti itu yang menyebabkan bocet kalian akan semakin banyak keluar Oke segitu dulu video saya semoga bermanfaat jangan lupa like comment share dan juga subscribe ya Terima kasih